sebagai stakeholder yang ada di dalam program praktisi mengajar. Untuk mahasiswa, tentunya ini sangat berpengaruh karena dari evaluasi-evaluasi dari praktisi mengajar sebelumnya, salah satu yang menjadi poin penting dari program praktisi mengajar ini adalah membuka peluang adanya networking bagi adik-adik mahasiswa bagaimana mereka bisa berkolaborasi dan memberikan gambaran real terkait dengan jejaring di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian adik-adik mahasiswa ini juga mendapatkan pengalaman real. Jadi teori-teori yang didapatkan di kampus pada saat proses pembelajaran begitu ketemu dengan praktisi, mereka akan mendapatkan gambaran sebetulnya dari mata kuliah-mata kuliah yang mereka pelajari implikasinya untuk dunia kerja seperti apa. Jadi diharapkan memang dalam program praktisi mengajar ini dapat memberikan pengalaman nyata bagi adik-adik mahasiswa. Dan tentunya untuk perguan tinggi ya, kita tahu bahwa saat ini seluruh perguan tinggi berlomba untuk pencapaian IKU. Dengan adanya program praktisi mengajar ini, harapannya selain bisa mengembangkan kurikulum berdasarkan pengalaman dari praktisi yang otomatis update gitu ya, selalu juga terkait dengan peningkatan dan pencapaian IKU 4 dan IKU 7. Dan tentunya juga bahwa perguan tinggi untuk bisa hebat dan sangat luar biasa, tidak bisa berdiri sendiri, maka diperlukan adanya networking, jajaring, dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan untuk praktisi sendiri, tentunya ada satu feedback ya, terkait dengan bagaimana praktisi mengajar ini, kemudian juga bagaimana seseorang praktisi ini ternyata mereka merindukan yang namanya berbagi ilmu dan pengalaman. Maka tidak jarang dari seluruh perguan tinggi Indonesia ini mengundang para alumni-alumni hebatnya untuk kembali ke perguan tinggi untuk memberikan ilmu atau berbagi ilmu kepada adik-adik mahasiswa. Kemudian praktisi juga bisa menjaring bakat muda, karena tidak sedikit Bapak-Ibu, seperti yang Bapak-Ibu juga alami, bahwa para praktisi ini mendapatkan satu talent-talent yang luar biasa, yang ada di dalam perguan tinggi, yang akhirnya bahkan bisa diajak keberlanjutannya ke dalam konteks kolaborasi. Baik, dan untuk perusahaan, tempat institusi praktisi itu bernaung, tentunya ada beberapa manfaat yang diperoleh dari bergabungnya institusi-institusi ini di dalam program praktisi mengajar. Yang pertama, bagaimana ikut sertanya, karena di seluruh perusahaan sudah diwajibkan juga untuk ikut serta di dalam pengembangan dan peningkatan proses pendidikan SDM untuk membutuhkan SDM-SDM unggul yang ada di Indonesia. Kemudian juga membuat satu talent pool, pangkalan bakat yang mana mereka bisa menemukan calon-calon SDM hebat yang terlibat di dalam proses pembelajaran di praktisi mengajar. Kemudian juga tentunya membangun corporate branding institusi yang positif kepada publik dan juga meningkatkan sense of purpose praktisi di institusi. Karena kita tahu banyak sekali perusahaan yang bahkan mewajibkan para karyawannya untuk bisa terlibat di dalam pengembangan dan pendidikan di dunia pendidikan. Baik, dilanjut. Selanjutnya, seperti tadi sudah kami jelaskan, Alhamdulillah PM saat ini sudah memasuki keangkatan kelima dan kalau kita lihat dari jumlah praktisi sangat luar biasa terus meningkat dari PM1 sampai dengan PM4 dan PM4 ini terakhir melibatkan 7.340 praktisi. Dan ini harapannya praktisi-praktisi yang hebat yang betul-betul bisa memberikan kontribusi peningkatan kompetensi dan juga peningkatan profesional untuk adik-adik di kampus. Oke, selanjutnya. Nah, perlu kami sampaikan Bapak-Ibu jumlah perguan tinggi pelaksananya pun juga Alhamdulillah terus bertambah gitu ya. Di PM4 ini ada 363. 363 perguan tinggi yang terlibat. Tentunya ini menjadi satu hal yang cukup membanggakan karena semakin banyak perguan tinggi yang cukup aware, cukup memahami bahwa program praktisi mengajar, ini juga menjadi satu program yang penting. Dan harapan kami dari 363 ini juga bisa melakukan penyebaran gitu ya atau memperbanyak jumlah perguan tinggi yang terlibat dan bagaimana memastikan bahwa perguan tinggi-perguan tinggi ini sudah berpikir untuk melaksanakan program praktisi mengajar mandiri. Baik, dilanjut. Bapak-Ibu, nah ini kalau kita lihat sebarannya ya dari dosen, praktisi, dan perguruan tinggi yang terlibat. Kita lihat dari PM pertama sampai dengan PM4, ini memiliki animu yang sangat luar biasa. Dilihat dari banyaknya dosen yang terlibat, peningkatan jumlah praktisi, peningkatan jumlah kelas kolaborasi, dan tentunya peningkatan jumlah perguan tinggi sebagai pelaksana program praktisi mengajar. Nah, ini menunjukkan bahwa perguan tinggi-perguan tinggi cukup memahami dan juga cukup yakin gitu ya bahwa program praktisi mengajar ini memiliki dampak dan impact ya kepada kualitas pendidikan dan peningkatan kurikulum yang ada di perguan tingginya. Jadi sangat luar biasa Bapak-Ibu di 2024 di angkatan 4 kemarin ada 5.779 dosen yang terlibat di dalam program praktisi mengajar dengan 7.340 praktisi di mana terdiri dari 10.450 kelas kolaborasi yang melibatkan 363 perguan tinggi. Nah, Bapak-Ibu, dengan pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa ini tentunya kami ya di program praktisi mengajar ingin meningkatkan kualitas, ingin mengembangkan, mencoba melihat kembali evaluasi-evaluasi di program-program praktisi sebelumnya. Ya, bagaimana supaya program praktisi ini ya kali ini betul-betul punya impact yang lebih besar, yang lebih tinggi kepada peningkatan profesionalitas dari adik-adik mahasiswa. Nah, perlu kami sampaikan selanjutnya. Ada beberapa concern Bapak-Ibu terkait dengan perubahan. Terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di praktisi mengajar angkatan kelima ini. Oke, slide selanjutnya. Perlu kami sampaikan Bapak-Ibu. Ya, next. Ada beberapa konteks kebaharuan di praktisi mengajar angkatan 5 ini. Jadi, Bapak-Ibu, karena memang kemarin berkali-kali banyaknya mata kuliah yang ditawarkan di dalam program praktisi mengajar. Ada 10 ribu sekian dari hasil evaluasi dan memang ini juga menjadi satu prioritas. Maka di praktisi mengajar ini, harapan kami mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan ini bisa mengandung atau bisa mencakup beberapa tema-tema prioritas yang memang harapannya ini dibutuhkan. Karena kalau kita lihat, ini perkembangan zaman. Perkembangan dari kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Maka, Bapak-Ibu, di PM5 ini harapannya tema prioritas adalah yang pertama digital transformation, yang kedua adalah green economy, dan yang ketiga blue energy, yang berikutnya adalah hard care technology dan policy, dan yang kelima adalah terkait dengan pariwisata. Nah, perlu kami sampaikan, Bapak-Ibu, apakah mata kuliahnya harus judulnya digital transformation, gitu ya, atau green economy dan blue energy? Tentunya tidak, Bapak-Ibu, tapi pastikan bahwa mata kuliah yang Bapak-Ibu submit nantinya, harapannya mengandung materi-materi yang menjadi tema prioritas, gitu ya. Karena harapannya materi-materi yang Bapak-Ibu sampaikan di dalam proses kelas kolaborasi, ini tentunya memiliki kebaruan-kebaruan, dan memiliki satu materi-materi yang memang betul-betul diputuhkan di dalam dunia usaha dan dunia industri. Jadi, ini menjadi satu kebaruan ya, Bapak-Ibu, dipraktisi mengajar angkatan lima ini. Nah, perlu kami sampaikan, Bapak-Ibu, berikutnya. Dari tema prioritas ini, tentunya kita semua tahu, karena kita semua juga bikin RPS ya, karena kalau penyusunan RPS saat ini sudah diwajibkan dengan menggunakan berbasis outcome-based education. Nah, dengan konteks outcome-based education ini, yang fokusnya adalah pada capaian dari lulusan program studi, yang mana capaian lulusan dari program studi inilah yang menjadi dasar Bapak-Ibu menyusun CPMK. Nah, Bapak-Ibu, di dalam praktisi mengajar angkatan lima ini, kami juga akan berfokus pada pemenuhan kompetensi mahasiswa dengan beberapa fokus. Yang pertama adalah konsep metode pembelajaran. Ya, Bapak-Ibu, harapannya metode pembelajaran yang nanti diajukan di kelas kolaborasi, tidak hanya kemudian kepada theoretical based learning saja, tapi pastikan bahwa karena di sini ada keterlibatan praktisi di dalam proses pembelajaran, diharapkan metode project based learning ini menjadi satu hal yang harapannya memang diutamakan. Ya, karena harapannya di konteks project based learning ini bisa memastikan bahwa praktisi itu bisa memberikan konteks projek-projek yang memang harus diselesaikan di konteks bagaimana pada saat mereka itu menghadapi dunia usaha dan dunia industri secara nyata. Kemudian juga harapannya ada modul-modul yang harapannya dirancang dan dikembangkan oleh praktisi di mana modul-modul ini tidak hanya disusun tentunya oleh dosen yang sebagai dosen pengampu tapi bagaimana modul-modul ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk kemudian bisa meningkatkan kompetensi ada di mahasiswa dengan melibatkan praktisi dalam penyusunan modul. Kemudian juga yang ketiga yang tadi pertama sudah kami jelaskan terkait dengan tema-tema prioritas yang harapannya secara transformatif itu bisa secara ideal menyesuaikan dengan perkembangan yang saat ini ada yaitu terkait dengan transformasi digital ekonomi hijau ekonomi biru kemudian teknologi dan kebijakan kesehatan serta pariwisata. Jadi Bapak-Ibu harapannya nanti Bapak-Ibu bisa lebih fokus kepada mata kuliah-mata kuliah yang memang atau bisa meningkatkan kompetensi atau capaian pembelajarannya di mata kuliah itu kepada skala-skala prioritas yang tadi sudah kami jelaskan. Nah untuk lebih detailnya lagi Bapak-Ibu seperti apa proses pelaksanaan yang ada di praktisi mengajar ini akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Adrian Bani Kansil dipersilahkan. Baik terima kasih banyak Bu Nila Selamat siang Bapak-Ibu semuanya sebelumnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Menamu Budaya Salam Kebajikan Ranghayu Yang saya hormati Bapak-Ibu pimpinan Perguruan Tinggi atau yang mewakili Bapak-Ibu koordinator serta dosen dari Perguruan Tinggi dan teman-teman tim program yang saya banggakan. Pada hari ini kami menyampaikan BIMTEK terkait hal ini tentu dengan satu pembaharuan-pembaharuan Bapak-Ibu dengan satu disclaimer tadi dimana Bu Nila sudah menyampaikan pembaharuan-pembaharuan ini ditujukan untuk peningkatan dalam kualitas program itu. Mungkin kita boleh mengacah sedikit ya terkait apa itu praktisi mengajar pada saat dia pertama kali dirancang. Bentuk praktisi mengajar sendiri adalah modelnya seperti hub Bapak-Ibu dimana memiliki tiga kriteria yaitu extension, expansion dan beyond. dimana pada saat kita ngomong extension kita mengharapkan lewat program ini terjadi pengembangan-pengembangan desain, model serta modul pembelajaran yang relevan dengan industri terkini sehingga pembelajaran yang ada dalam kelas di-extend. Kemudian apa yang sudah terjalin dalam satu bentuk kolaborasi tersebut tidak berhenti sampai di sana. Kita berharap Bapak-Ibu saat mengundang praktisi bukan hanya praktisi yang hanya datang tetapi bisa membawa kebermanfaatan lebih lanjut kepada Bapak-Ibu yaitu expand terhadap kerjasama tersebut dimana adanya keberlanjutan kerjasama bukannya di kelas kolaborasi tetapi juga sampai dengan di luar kelas pada saat itu bisa saja bentuknya ada jaringan industri yang terjalin ada kesempatan magang penelitian bersama apapun itu yang sifatnya setelah kelas kolaborasi terjadi. Nah pada akhirnya kita punya mimpi masa depan yaitu beyond dimana perubahan tinggi bersama perindustri membuat suatu bentuk geberakan-geberakan inisiatif-inisiatif dan gerakan yang berfokus pada perubahan dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan di masa mendatang sehingga membentuk strategi crockmap dari bangsa ini. Nah berdasarkan mimpi tersebut maka program praktisi mengajar saat ini pun masih dilanjutkan dengan skema yang masih yang sama dengan yang lalu yaitu dimana satu kelas kolaborasi praktisi itu mengundang satu sampai dua praktisi dimana kalau satu praktisi itu harus 12 jam dan kalau dua praktisi itu masing-masing 6 jam sehingga satu kelas kolaborasi tetap 12 jam Nah konsepnya masih sama tetapi tadi Bu Nila sudah memberikan penguatan-penguatan apa yang harus terjadi dan apa yang sebaiknya terjadi di praktisi mengajar angkatan kelima ini mungkin saya memberikan satu disclaimer Bapak Ibu dimana di angkatan kelima ini tentunya lebih selektif mengingat tentunya seperti kita tahu di semester ini yang mendaftar juga banyak tapi ada keterbatasan dari peringkatan boleh next nah dimana untuk praktisnya nanti tetap sama skemanya Bapak Ibu setiap praktisi mempunyai kuota 36 jam dimana di dalam satu kelas kolaborasi dia dapat terundang pada mengambil bagian dengan kelas kolaborasi yang collab dengan dua praktisi tadi sehingga dia minimal mengajar di 6 jam dan dia maksimal hanya bisa mengajar 36 jam di seluruh kelas kolaborasi yang ada sepanjang program praktisi mengajar angkatan kelima ini boleh next nah untuk skemanya juga masih sama Bapak Ibu program praktisi mengajar ini terbuka untuk perguruan tinggi akademik dan vokasi tapi untuk tahun ini kita sedikit berbeda dimana perguruan tinggi akan nantinya memberikan juga suatu bentuk penekan-penekan pada tiga hal yang tadi yaitu kita juga berharap perguruan tinggi memberikan suatu bentuk seleksi terhadap mata kuliah yang diajukan sehingga nanti lewat koor PT yang akan bertugas untuk melakukan pemilihan bersama BPM Perguruan Tinggi RKK-RKK kemana yang sebaiknya dimasukkan dimana mengingat adanya keterbatasan kuota tadi nah untuk masuk ke dalam praktisi mengajar angkatan lima ini kami berharap Bapak Ibu melakukan herregistrasi di platform dengan template surat rekomendasi koor PT angkatan kelima yang akan dibagikan atau ada di dalam slide ini boleh next nah sedangkan untuk pendanaan konsepnya masih sama Bapak Ibu seperti Pempat kemarin dimana ada dua komponen utama yaitu komponen honor for PT dan yang kedua komponen biaya program dimana di dalam biaya program terdapat honor praktisi dan juga biaya operasional pengolahan kelas kolaborasi boleh next nah syarat dan ketentuan untuk perguruan tinggi sendiri saat ini juga masih sama Bapak Ibu yaitu dosen tetap perguruan tinggi dan kita berharap tentunya dosen dengan IDN aktif terdaftar di perguruan tinggi tersebut kemudian kemudian kita berharap agar siapapun yang diberikan mandat tersebut memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi para pihak terkait di internal perguruan tinggi artinya kami berharap peran dari KORPT diberikan keleluasaan yang strategis dimana tadi seperti yang saya sampaikan nanti mungkin akan didetailkan lebih jauh oleh Bu Novi di bagian teknis dimana pada praktisi mengajar angkatan 5 ini akan ada satu step dimana bukan hanya dosen mengirimkan RKK tetapi kita meminta untuk KORPT yang punya kewenangan untuk memilih RKK yang diedarkan dan direview nah kemudian berikutnya memiliki komitmen dalam mengakomodir pelaksanaan program selama mengikuti program ini serta ditunjuk sebagai koordinator perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi yang di oleh pimpinan perguruan tinggi yang sudah saya sebutkan sebelumnya boleh next nah sedangkan praktisi yang terundang adalah pertama-tama praktisi yang mempunyai keahlian yang dapat diajarkan dan saat ini masih bekerja atau usahanya masih beroperasi masih sama Bapak Ibu tidak berstatus sebagai dosen dengan atau sedang dalam proses pembuatan NIDN NIDK serta NIDK aktif mungkin ini perlu di highlight ya Bapak Ibu penting kami mohon bantuan agar Bapak Ibu pada saat menanyakan kepada praktisinya dipastikan betul-betul Bapak Ibu karena kami juga ada beberapa case dimana pada saat berjalan tiba-tiba praktisnya lapor bahwa oh ternyata NIDN saya sudah keluar nah itu mohon maaf itu tidak eligible untuk didanai yang kedua yang berikutnya praktisnya diharapkan sudah bekerja atau membuka usaha minimal 5 tahun dengan pengalaman kumulatif sejak lulus D3 D4 dan atau S1 seperti itu jadi tolong Bapak Ibu demi menjaga kualitas dari program pastikan Bapak Ibu mengundang praktis-praktis yang berpengalaman yang kelima seniman budaya artlet atau juga dapat terundang di dalam kelas-kelas kolaborasi dalam bidang ilmu atau kompetensi sesuai dengan keahliannya nah tetapi ini semua Bapak Ibu tolong diperhatikan untuk tetap mencantol terhadap 3 yang tadi Bu Nila sudah sampaikan yaitu dimana dalam setiap kelas kolaborasi kita harapkan adanya project-based learning kemudian mempertimbangkan adanya extended module yang kira-kira datang oleh praktisi dan yang ketiga tentunya mempunyai tema-tema yang khusus jadi tidak lagi pembelajaran bersifat umum atau fundamental tetapi lebih spesifik sehingga justifikasi untuk praktis itu hadir itu sangat kuat contohnya kalau umpamanya praktisinya hanya mengajarkan hal yang fundamental Bapak Ibu maka kebermantafatan dari praktis itu tersebut sepertinya kurang maksimal sehingga Bapak Ibu tolong dipertimbangkan Bapak Ibu para koror PT yang mau bantuannya untuk benar-benar menseleksi mata kuliah-mata kuliah yang memang mempunyai fokus-fokus lebih dalam lagi boleh next siapa saja yang dapat mengikuti program ini dari segi praktisi itu masih sama-sama yang lalu bisa pegawai swasta wira usaha pegawai negeri sipil BUMN peniti polri dan TNI juga terundang profesional pensiun yang masih aktif dalam arti ini adalah aktif di dalam lembaga profesinya Bapak Ibu karena banyak juga para profesional walaupun sudah masuk purna bakti tetapi masih merupakan konsultan atau praktisi-paktisi ahli di profesinya kemudian tentunya tenaga ahli profesi pada Pemkot Pemda Kementerian Lembaga Negara Konsultan Pengacara Notaris dan Apotekar baik boleh next nah ada pun ini masa program praktisi mengajar angkatan 5 ini antara lain adalah pada tanggal 1 sampai 6 Agustus merupakan pendaftaran akun konditor penggunaan tinggi artinya Bapak Ibu sekarang tanggal 14 dua hari lagi akun pendaftaran akun akan ditutup kemudian verifikasi peserta sendiri itu akan berlangsung sampai dengan 20 Agustus sedangkan untuk input mata kuliah nantinya itu masih akan dibuka sampai dengan tanggal 20 Agustus nah jadi saat ini Bapak Ibu adalah waktu yang memang tidak banyak jadi tolong diperhatikan mata kuliah-mata kuliah yang dipublish di input pastikan Bapak Ibu memenuhi kriteri-kriteri yang sudah disampaikan oleh Bunila sebelumnya nanti tanggal 20 sampai dengan 22 adalah momen dimana konditor penggunaan tinggi diberikan kesempatan untuk memilih dan mensubmit RKK yang diajukan ke review nah tanggal 19 September kami berharap sudah ada pengumuman hasil seleksi dan kita menargetkan kelas kolaborasi akan berjalan mulai dari 25 September sampai dengan 18 Desember tolong ini diperhatikan Bapak Ibu bahwa kelas kolaborasi yang dapat berjalan untuk penerbit ini diperhitungkan sejak tanggal 25 September sampai dengan 18 Desember pengajuan pencairan penerbitan sendiri akan seperti yang lalu itu diperkirakan antara Oktober sampai Desember dan pengumpulan laporan juga untuk kemajuan serta akhir juga di waktu Oktober untuk yang kemajuan dan akhir di Desember nah Bapak Ibu tolong diperhatikan betul-betul mungkin saya boleh menyampaikan bahwa untuk tahun ini kami menargetkan agar segala aktivitasnya tidak lintas tahun Bapak Ibu jadi mohon ini menjadi perhatian dari Bapak Ibu korektor penggunaan tinggi atau perwakilan penggunaan tinggi untuk dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan program ini dapat berakhir atau diselesaikan sebelum selesai sampai sebelum selesai tahun ini sampai dengan laporan akhir karena Bapak Ibu di catatan kami tadi siang kami masih bintek tadi pagi masih bintek dengan pengelola dari PM4 sebelumnya masih ada pergunaan tinggi pergunaan tinggi yang sampai saat ini belum menyelesaikan pelaporan akhirnya dengan baik jangan lupa eligibilitas dari pergunaan tinggi untuk ikut dalam program berikutnya adalah juga terkait compliance dari laporan-laporan serta dokumen kepatuhan di angkatan sebelumnya boleh next ada pun kelekapan yang dibutuhkan oleh praktisi masih sama Bapak Ibu data diri meng-upload KTP nantinya ijazah pendidikan terakhir latar belakang harus diisi dengan lengkap jangan lupa untuk meng-upload pas foto berikan pas foto dengan postur terbaik tapi tidak perlu memegang KTP latar belakang pendidikan kalian serta kurikulum CV harus sesuai dengan apa yang di input boleh next kemudian juga kami meminta adanya informasi tipe kolaborasi ada penyataan kesediaan berkontribusi juga untuk meng-upload bagian NPWP pada bagian keuangan nanti ada NPWP terus informasi terkait buku tabungan atau untuk transfer bank serta-serta penyataan tanggung jawab mutlak komitmen dari praktisi pada saat RKK diajukan boleh next pada akhirnya Bapak Ibu saya serahkan kepada Mas Brian saya mengundang Bapak Ibu kepada tembukuran tinggi untuk dapat mensubmit mata kuliah-mata kuliah terbaik yang dapat diseleksi pastikan mengundang praktisi-paktisi yang kompeten yang high skill berpengalaman dan juga tentunya memperhatikan tema-tema yang prioritas agar dapat masuk ke dalam proses review sesegera mungkin dari saya itu saja Mas Brian saya kembalikan kepada Mas Brian terima kasih banyak untuk akuling kesempatannya baik terima kasih kepada Pak Adrian dan Bu Nila yang telah memaraparkan terkait dengan bisnis proses dari program praktisi mengajar yang kita akan laksanakan di semester ini untuk masuk ke angkatan 5 nah untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ataupun berdiskusi langsung bersama dengan Bu Nila dan Pak Adrian mungkin bisa ditahan terlebih dahulu nanti kita akan ada diskusi bersama pada bagian akhir sehingga bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mungkin bisa mulai ditanyakan di kolom Q&A ataupun Bapak Ibu dapat melaksanakan atau mengangkat tangannya atau raise hand begitu ya di zoom ini untuk nanti kita berdiskusi secara langsung baik izin mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu di kolom chat juga sudah ada untuk daftar hadir sehingga Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir yang telah disebar oleh tim kami baik untuk masuk ke sesi berikutnya tadi kita sudah mendengarkan bersama terkait dengan proses bisnis dari program praktisi mengajar angkatan lima tahun 2024 ini kemudian kita akan masuk ke materi terkait dengan pendaftaran RKK pada platform praktisi mengajar angkatan lima tahun 2024 bersama dengan Bu Novita selamat siang Bu Novita selamat siang Mas Brian oke sehat Bu Novita sehat tentunya wah luar biasa ini senyumnya cerah sekali nih Bu Novita ya oke sudah siap untuk memaparan materinya waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Novita ya baik terima kasih Mas Brian selamat siang Bapak Ibu saya izin melanjutkan tadi ya ada beberapa pemaparan ini lebih teknis begitu ya Bapak Ibu jadi mungkin nanti bisa menjadi perhatian bersama saya izin share screen jadi untuk saat ini sesuai tadi yang sudah diinformasikan oleh Bu Nila dan Pak Adrian ya bahwa saat ini sudah dibuka untuk pembukaan mata kuliah dan kelas kolaborasi bagi Bapak Ibu yang akunnya sudah verified di PM5 nah jadi pastikan mungkin ini informasi di awal juga ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun di PM4 bisa segera melakukan hair registrasi ke PM5 untuk bisa dapat bergabung di PM5 bagi Bapak Ibu dosen langsung bisa hair registrasi dan bagi Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi tetap bisa hair registrasi namun membutuhkan verifikasi dari kami nah disini untuk pertama nanti pembuatan mata kuliah sampai RKK untuk pertama yang bisa membuat mata kuliah itu atau yang create mata kuliah adalah minimal asisten ahli begitu ya Bapak Ibu karena ini yang akan bertanggung jawab terhadap mata kuliah dan RPS tersebut dan untuk koordinator perguruan tinggi tadi ada beberapa pertanyaan juga di chat room apakah bisa menjadi dosen pengampu bisa Bapak Ibu jadi Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi bisa juga sebagai dosen pengampu jadi ini panduan sekaligus kepada Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi dan juga dosen kemudian disini saya izin memberikan flow atau gambaran besarnya ya Bapak Ibu jadi untuk stepnya kurang lebih sama dengan tahun lalu atau di PM angkatan 4 namun yang saya kotak merah ini ini adalah satu step tambahan jadi step awal sama Bapak Ibu dosen create mata kuliah dulu kemudian create satu kelas yang harus 12 jam kemudian publish mata kuliah tersebut baru bisa mencari praktisi dan mengajak kolaborasi di poin 4 nah setelah ajak kolaborasi nanti praktisinya harus terima ajakan kolaborasi terlebih dahulu baru Bapak Ibu bisa klik kirim RKK atau submit jadi ketika praktisi belum menerima ajakan kolaborasi Bapak Ibu tidak akan bisa kirim atau nanti langsung ada notifikasi begitu nah setelah Bapak Ibu kirim RKK jadi rencana kelas kolaborasi kita sebut RKK ya Bapak Ibu untuk selanjutnya nanti istilahnya jadi Bapak Ibu setelah kirim RKK nanti Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi akan memilih RKK yang dikirim untuk direview jadi disini Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi mempunyai wawenang untuk memilih RKK yang dikirim untuk direview nah jadi step tambahannya adalah di poin 7 ini kemudian setelah Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi mengirim kelas atau RKK baru masuk di tahap proses review kemudian di terakhir nanti setelah proses review dan seleksi RKK kemudian ada pengumuman RKK lolos atau tidak lolos begitu nah mungkin ini bisa sebagai gambaran besar atau overview keseluruhan proses ya Bapak Ibu jadi baik Bapak Ibu dosen koordinator perguruan tinggi dan praktisi jadi sekali lagi kami ingatkan pastikan kelasnya sudah ada praktisinya dan pastikan kelasnya sudah di set 12 jam dan dikirim ke koordinator perguruan tinggi jadi Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi berperan aktif di sini untuk menyeleksi sorry untuk memilih RKK yang siap untuk dikirim untuk direview nah kemudian untuk stepnya nanti Bapak Ibu ketika login pastikan yang dipilih periode 5 kemudian klik mata kuliah nanti seperti yang tadi saya info di awal ya Bapak Ibu asisten ahli kemudian klik tambah mata kuliah nanti ada isian dari mata kuliah tersebut jadi mata kuliah SKS program studi semester ini sudah default pilihannya ya Bapak Ibu dan untuk periode untuk periode di sini nanti Bapak Ibu hanya bisa memilih 25 September sampai 18 Desember jadi di platform memang sudah ada validasinya Bapak Ibu tidak bisa memilih lebih dari tanggal tersebut kemudian kapasitas mahasiswa di sini maksimal 50 dan minimal 10 kemudian seperti biasa poin yang ada di RPS ya Bapak Ibu deskripsi mata kuliah CPMK rencana pembelajaran dan sub-CPMK dan ada tiga poin tambahan yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Bunila Pak Adrian di awal yaitu poin prioritas jadi ketika Bapak Ibu create mata kuliah ini harus dilengkapi Bapak Ibu jadi kekhususan tema pembelajaran yang tadi sudah disebutkan ya digital economy green economy blue energy alat kesehatan dan pariwisata nah kemudian project based learning juga harus dilengkapi kemudian extended module nah setelah dilengkapi kemudian luaran mata kuliah dan juga di upload untuk RPS nya kemudian Bapak Ibu klik simpan nah nanti setelah berhasil klik simpan Bapak Ibu ada filternya untuk memilih karena nanti Bapak Ibu di mata kuliah atau di perguruan tinggi yang sama akan bisa saling melihat mata kuliahnya tapi untuk mempermudah Bapak Ibu bisa centang tampilkan mata kuliah saya dan kelas saya begitu nah kemudian untuk melihat yang sudah di create bisa dilihat atau bisa diubah mata kuliah yang Bapak Ibu create tetapi mata kuliah yang di create oleh dosen lain Bapak Ibu tidak bisa update nah kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik kelas kemudian ada button tambah kelas nah button tambah kelas ini juga nanti Bapak Ibu bisa dituliskan sesuai kelas regular yang ada di perguruan tinggi atau misalnya ada kelas A, B, C dan seterusnya kemudian nama dosen nanti sudah otomatis nama Bapak Ibu kemudian dosen partner jika di kampus memang atau di perguruan tinggi Bapak Ibu ada team teaching begitu ya dan di platform kami memang dibatasi hanya satu team teaching saja nah kemudian nanti dipilih jumlah praktisi yang dibutuhkan jadi satu kelas kolaborasi seperti yang tadi diinformasikan maksimal dua praktisi masing-masing enam jam enam jam jadi kalau Bapak Ibu pilih satu praktisi di awal nanti ketika mengajak kolaborasi hanya boleh satu yang diajak kolaborasi ketika Bapak Ibu pilih dua maka boleh dua praktisi dan totalnya harus masing-masing enam jam enam jam jadi tidak boleh lapan jam empat jam atau tujuh lima tidak boleh Bapak Ibu jadi harus enam jam enam jam kemudian di klik simpan nah setelah di klik simpan kelas sudah berhasil di create Bapak Ibu dan saat ini rencana pertemuan jadi Bapak Ibu langsung menyusun di awal rencana pertemuannya jadi di create pertemuannya harus 12 jam nanti ada button tambah untuk menambah pertemuan dan bisa di klik kurang atau misalnya sudah melebihi misalnya disini contoh di gambar ada empat pertemuan begitu ya jadi Bapak Ibu pastikan akumulasi dari semua pertemuan ini adalah 12 dan bentuk pertemuannya juga bisa dipilih ada kuliah presentasi dan lain-lain kemudian Bapak Ibu klik simpan setelah klik simpan baru Bapak Ibu bisa publish kelas tersebut atau mata kuliah tersebut ya karena tadi sudah create mata kuliah dan create satu kelas nah setelah berhasil di publish Bapak Ibu bisa mencari praktisi jadi nanti di menu kelas Bapak Ibu ada menu praktisi yang ini ya jadi masuk dulu ke kelasnya baru klik praktisi kemudian nanti Bapak Ibu akan ada interface atau page untuk tampilan semua praktisi jadi Bapak Ibu bisa filter sesuai dengan jurusan atau lulusan dan lain-lain jadi banyak filter di sana kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik ajak kolaborasi tetapi jika ada permintaan akses informasi lengkap ini Bapak Ibu bisa klik permintaan akses nanti Bapak Ibu bisa melihat detail profilnya tetapi ada juga praktisi yang memang sudah membuka akses dari awal untuk akses profilnya jadi Bapak Ibu bisa melihat profil praktisi tersebut pekerjaannya pengalaman portofolio CV dan lain-lain jadi menurut Bapak Ibu misalnya ini relevan dengan mata kuliah atau kelas yang Bapak Ibu sedang buka di perguruan dinggi silahkan klik ajak kolaborasi kemudian nanti pilih di kelas mana jadi Bapak Ibu misalnya ada menentukan beberapa kelas ditentukan di kelas mana praktisi tersebut untuk diajak berkolaborasi nah setelah diajak kolaborasi nanti ada statusnya menunggu persetujuan disetujui dan dibatalkan begitu Bapak Ibu jadi nanti disini statusnya ketika misalnya menunggu persetujuan Bapak Ibu juga sudah ada kontak email praktisinya ya jadi bisa saling koordinasi jadi praktisi juga bisa saling berkoordinasi dengan Bapak Ibu begitu nah kemudian setelah diterima ajakan kolaborasi tersebut baru bisa klik kirim kelas tersebut jadi sekali lagi ya Bapak Ibu Bapak Ibu dosen melakukan kirim kelas tersebut yang nantinya akan dipilih oleh koordinator perguruan tinggi untuk direview nah jadi ketika Bapak Ibu klik kirim misalnya ada notifikasi kelas belum 12 jam atau praktisi belum menerima ajakan kolaborasi Bapak Ibu bisa cross-check kembali cek rencana pertemuan cek praktisi begitu nah mungkin itu saja pemaparan dari kami mungkin yang perlu kami reminder sekali lagi ya Bapak Ibu pastikan kelas jika sudah di-create dan sudah lengkap jangan lupa di-klik kirim karena periode sebelumnya juga sangat disayangkan begitu ya kelasnya sudah 12 jam sudah lengkap praktisinya sudah menerima ajakan kolaborasi tapi Bapak Ibu dosen lupa klik kirim akhirnya tidak bisa masuk dalam tahap seleksi atau review begitu mungkin itu saja yang perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Brian terima kasih terima kasih kepada Mbak Novita yang sudah sangat jelas ya terkait dengan platform kemudian tadi ada mention di paling akhir dari Mbak Novita atau jangan sampai lupa kirim karena dengan klik kirim Bapak Ibu bisa mengirimkan RKK-nya tetapi kalau tidak maka tidak masuk ke sistem kami jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi konsen Bapak dan Ibu baik kepada Bapak dan Ibu saya lihat di kolom Q&A sudah sangat banyak sekali dan ada beberapa yang sudah rise hand ya untuk bertanya secara langsung saya izin mengundang kembali ada Bu Nila dan Pak Adrian untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk berdiskusi bersama dengan Bapak dan Ibu yang ada di Zoom ini begitu baik untuk yang pertama saya mungkin melalui kolom Q&A dulu ada beberapa yang belum apa namanya terjawab oleh tim dan selanjutnya setelah satu pertanyaan dari kolom Q&A saya akan mempersilahkan kepada Pak Dadan dari UPI Pak Deddy Untirta dan juga Pak Nurholis yang sudah rise hand untuk bisa bertanya saya ke Q&A dulu yang pertama terkait dengan mat kuliah ya matakuliah yang didaftarkan Bapak dan Ibu apakah ada batasan-batasan tertentu ya yang harus didaftarkan atau karena tadi ada konsen dari Pak Adrian terkait dengan ini ya Pak ya project-based begitu ya Pak Adrian sehingga apakah ada batasan tertentu atau seperti apa mungkin dari Bu Nila dan Pak Adrian bisa menjawab terlebih dahulu silahkan Bu Nila Ya baik terima kasih Mas Brian jadi izin mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Adrian jadi konteksnya adalah metode ya metode pembelajaran project-based learning nah itu memang harapannya Bapak Ibu kalau kita susun RPS apalagi sesuai OBE itu kan ya sesuai OBE itu kan memang ada nih capaian pembelajarannya apa kemudian metode pembelajarannya apa nah memang diharapkan dengan pada saat Bapak Ibu submit bisa dipertimbangkan gitu ya di dalam RPS itu memang metode pembelajaran yang kami harapkan itu konteksnya minimal adalah di konteks project-based learning nah seperti itu mungkin Mas Adrian bisa menambahkan silahkan iya baik seperti itu sudah lengkapi oleh Bu Nila sudah dijelaskan dengan jelas oleh Bu Nila bahwa suaranya hilang Mas Adrian maaf sudah masuk Pak Adrian silahkan baik berjelaskan oleh Bu Nila sebelumnya bahwa memang project-based learning ini merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana merupakan justifikasi kuat dimana praktisi hadir sehingga bisa membedakan antara yang sifatnya pembelajaran yang sifatnya teori fundamental dengan yang sesuatu yang sifatnya sudah sangat spesifik ya Bapak Ibu sehingga diharapkan kalau umpamanya mengajar yang sifatnya fundamental membagikan case study nah ini kita mau bawa dan tarik supaya kita undang praktisi untuk bukan hanya membawa case study juga tetapi akan kebaiknya kalau itu sudah bentuknya project-based learning sehingga nanti silahkan mungkin boleh dirancang apakah ini hanya sifatnya membawa saja atau masuk ke dalam komponen penilaian Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan model pembelajaran serta deskripsi mata kuliahnya mungkin risai itu ya Mas Brian siap terima kasih Pak Adrian Bu Nila jadi memang sebisa mungkin Bapak dan Ibu keahlian atau mungkin pengalaman-pengalaman praktisi tersebut memang bisa diajarkan secara langsung begitu ya Pak Adrian sehingga memang prahasiswa bisa mendapatkan materinya pembelajarannya yang bisa lebih kompak begitu tidak hanya sekedar teori semata baik mungkin disini sudah ada Pak Muntirta sudah bisa on mic silahkan Pak Deddy selamat siang Pak Deddy atau mungkin Pak Nurpolis yang sudah Raisen ya Pak Pak Nurpolis terlebih dahulu terima kasih Pak Brian ini saya kemarin kan sudah daftar saya dari dosen Institut Seni Indonesia Padang Panjang Prodi Seni Musik nah saya kan sudah mendaftarkan mata kuliah komposisi musik kemarin itu saya coba jadi pas buka kelasnya itu ada beberapa yang terdaftarkan Pak gitu kelasnya itu belum saya isikan jam-jam yang sampai 12 jam itu satu baru terisi nah ketika oke saya ajak kolaborator praktisinya nah kata praktisinya kelas saya itu kan sudah terpublishkan gitu ya tapi kok isinya kosong katanya kan oke gimana cara menghilangkan yang dua lagi itu Pak yang belum belum full yang saya isikan itu Pak itu kira-kira masalahnya oke baik terima kasih Pak Nurpolis mungkin langsung disini terkait dengan platform ya berarti ada Buna Vita mungkin ingin menjawab monggo silahkan Buna Vita nah baik terima kasih Mas Brian Pak Nurpolis betul ya tadi di chat juga saya sudah jawab Pak jadi memang kami cek ada double tiga begitu ya kelas yang kembar begitu nah nanti mohon dikirimkan tiketnya ke pusat bantuan Pak nanti nomor tiketnya kami terima langsung kami bantu jadi tadi memang saya cek yang dua nol jam yang satu sudah 12 jam jadi yang nolnya nanti kami hapus begitu ya Pak nah yang tiket ini saya gak tahu maksudnya tiket ini seperti apa tiket yang dimaksud itu seperti apa oh ya baik jadi Pak ketika Bapak login di platform di paling bawah itu ada namanya butuh bantuan nah button itu Bapak klik nanti akan ada formnya nanti Bapak isi biodata kemudian kendala di platform kalau ada capture-nya disertakan capture-nya nanti Bapak akan terima balasan email otomatis dan ada nomor tiketnya Pak nah nomor tiket itu yang akan nanti kami bantu Bu Novita tadi saya kasih emailnya kan email nama saya atas nama lembaga kemarin saya dokter Bu yang email yang diminta satu email pribadi saya bukan Pak jadi akun yang memang sudah terdaftar di platform jadi nanti langsung masuk ke sana Pak begitu sudah nge-link itu udah saya kirim tadi Bu udah saya kirim Bu nanti lihatnya di mana ya karena email yang saya itu kan email lembaga Bu ya izin mungkin Mbak Novita ya terkait hal tersebut ya Bapak nanti ketika Bapak sudah laporkan di pusat bantuan nanti Bapak bisa cek di email yang mengirimkan email ke pusat bantuan tadi Pak begitu ya jadi nanti bisa di cek dan akan di respon tim kami melalui hal tersebut begitu ya Pak ya dan mungkin ini juga bersama dengan yang lain Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan serupa apabila ada kendala di teknis di platform atau mungkin hal-hal lain bisa melalui pusat bantuan untuk bisa di cek berkala oleh tim kami begitu Pak Nurholis izin menjawab ya Pak oke tunggu-tunggu dulu Pak tunggu saya masih belum puas email lembaga Pak tidak bisa bukanya itu email saya mendaftar di praktisi mengajar Pak apakah yang diminta itu email pribadi saya atau bagaimana mungkin begini Pak nanti Bapak bisa membuat tiket terbaru begitu ya dengan email di email pribadi aja ya ya jadi nanti Bapak bisa membuat supaya email bisa masuk baik terima kasih Pak Nurholis baik Pak Deddy Untirta apakah sudah bisa bergabung oke sepertinya belum izin Bapak Ibu saya kembali ke kolom QUNE selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Fakultas Kebidanan yang sudah raisen Delihusada underscore Firdaus dan juga Izzatul Yazidah untuk bisa raisen setelah ini ya Bapak Ibu ini ada pertanyaan di kolom QUNE Pak Adrian Bunilah dari Bapak atau Ibu Nia Satriawati disini bertanya terkait dengan tema prioritas pada praktisi PM5 ini apa-apa saja Pak nah mungkin tadi sudah termension tetapi mungkin terlewat ya Bapak Ibu ya sehingga mungkin bisa diulang Bu Nila silahkan baik saya unmute-nya agak sulit ini ya izin jadi Bapak perlu kami sampaikan ya prioritas ini bukan berarti konteksnya adalah mata kuliahnya yang diajukan hanya itu saja tidak demikian ya Bapak Ibu tetapi bisa jadi di dalam pengajuan mata kuliah gitu ya misalkan mata kuliah-mata kuliah yang Bapak Ibu ajukan itu boleh apa saja tetapi di dalamnya ya harapannya memang mengandung tema-tema prioritas yang pertama adalah digital transformation green economy kemudian blue energy healthcare technology and policy dan turism ya atau para wisata mungkin begitu Mas Terima kasih Mbak Nila sangat jelas ya Bapak dan Ibu sehingga apabila Bapak Ibu memiliki mata kuliah dengan turunan atau mungkin tema-tema tersebut sangat terbuka untuk mendaftarkan di program praktisi mengajar angkatan lima ini baik tadi sudah on mic ya dari fakultas kebidanan disini ada yang angkat tangan mungkin bisa langsung bertanya silahkan Terima kasih Pak Brian selamat siang Bapak Ibu mohon izin saya dari dengan Bu Wilda dari Institut Kesehatan Minister Lumpakam mohon izin Bapak Ibu di akun saya sudah verified selaku KOPT namun ada satu pro di kita di proyek satu farmasi dosen yang sudah terdaftar sebelumnya sudah verified dan sudah harikis dan di seluruh dosen di fakultas sorry di satu farmasi ini akunnya di berstatus submit sedangkan di akun saya itu sudah verified semua dari dosen-dosen yang sudah ada ini dan mereka sudah harikis Bapak Ibu itu pertanyaannya satu kemudian juga saya cek di program studi kita ada yang harusnya fokasi dia dikti semua jadi kita ada fokasi ada dikti namun yang fokasi berubah menjadi dikti semua nah ada juga beberapa dosen yang rencana kita akan daftarkan sebagai dosen partner ada dosen yang belum mempunyai AA mereka tidak bisa search prodi saat mendaftar akun namun info dari Bapak Ibu untuk yang kami alami saat ini mungkin itu Pak Brian terima kasih terima kasih Ibu cukup banyak pertanyaannya ada tiga tadi yang pertama terkait dengan registrasi kemudian semua berarti terkait dengan platform ya mungkin ya langsung Bu Novita silahkan ya baik terima kasih Mas Brian terima kasih Bu Hilda tadi ya dari kebidanan Mitra Husada jadi yang pertama tadi dosen yang registrasi statusnya publish jadi Ibu tidak bisa memverifikasi ya nah jadi nanti bisa dilampirkan saja Bu tiketnya terus nama-nama dosennya nanti kami bantu kemudian yang kedua prodinya berubah jadi dikti semua walaupun ada kelas yang diksi begitu ya atau vokasi jadi itu adalah penanda untuk PT-nya saja Bu bukan penanda dari Prodi jadi kalau Prodi memang misalnya ada D3 kebidanan namun untuk perguruan tinggi ibu sendiri adalah PTA begitu jadi itu hanya penanda saja bukan penanda untuk Prodinya ya Bu mungkin lebih clear nah kemudian dosen partner tidak bisa search Prodi nah nanti Prodi yang memang belum terdaftar bisa diinfokan ke kami nanti kami bisa bantu Bu tetapi untuk Prodi yang memang sudah available harusnya bisa di search tapi kalau memang tidak juga nanti capture layarnya bisa dikirim ke kami begitu Bu jadi ini bisa satu tiket saja untuk tiga case ini mungkin bisa menjawab ya Bu terima kasih Bu Novita terima kasih Bu Wilda Bu Novita yang sudah berdiskusi terkait dengan platform jadi mungkin Bapak Ibu yang memiliki case serupa itu bisa sambil disimak ya Bapak Ibu dan bisa mengikuti diskusi di siang hari ini baik mungkin langsung saja disini ada Pak Firdaus dari Delhi Husada yang sudah on mic monggo silahkan Pak oke terima kasih Pak Brian mungkin yang pertama saya mau bertanya tadi yang dijelasin oleh Ibu Novita terkait koordinator PT yang memilih RKK atau dan kirim untuk direview pertanyaan saya tadi apakah status usulan review terlihat di dalam platform atau di akun dosen begitu juga dengan status yang tidak diusulkan itu bagaimana nantinya Bu itu yang pertama untuk yang kedua terkait akun dosen juga ada beberapa dosen yang pertamanya itu sudah daftar akun dengan menggunakan email yang lama saya katakan karena berupa dosen itu ada email yang baru Bapak Ibu jadi terhapus operator untuk email afiliasi yang lama sehingga akun tidak bisa login dengan akun yang lama dengan email yang lama nah kami bolak-balik untuk di sudah kami kirimkan di helpdesk dengan nomor tiket juga saya sudah kirimkan ke AE namun tidak bisa juga login untuk tindak lanjut dari pusat bantuan tersebut karena misalnya 1-2 menit lagi coba login ternyata sudah 1 minggu tidak bisa login Bapak Ibu jadi ini terkendala ada lebih dari 3 orang dosen akunnya seperti itu dengan memang kesalahan daripada kami tersendiri karena email afiliasi yang lama itu terhapus diganti dengan yang baru jadi mohon petunjuk bagaimana cara untuk bisa login dengan menggunakan email afiliasi yang baru Bapak Ibu terima kasih baik terima kasih Pak Firdaus mungkin langsung saja Bu Novita terkait dengan platform kembali ini ya baik terima kasih Mas Brian Pak Firdaus dari Deli Husada ya Pak jadi tadi tertanyaannya ada dua yang saya tangkap status di point of view korpt dan dosen itu status RKK ya Pak betul bukan status profile ya ya benar Ibu ya baik Pak jadi nanti untuk status RKK ini kalau di di sisi dosen itu statusnya publish atau terkirim begitu Pak namun untuk di sisi korpt juga sama tetapi nanti ketika di sesuai timeline yang tadi Pak Adrian share ya ketika sebelum proses pengiriman kita nanti akan ada coaching klinik lagi atau bimbingan teknis lagi untuk menjelaskan lebih detail kepada koordinator perguruan tinggi begitu Pak jadi mungkin ini bisa menjawab ya Pak nanti kami berikan juga dengan tampilan interface-nya begitu ketika sudah mendekati deadline-nya nanti jadi akan ada sesi khusus untuk korpt namun untuk dosen memang statusnya terkirim begitu ya Pak publish atau terkirim nanti di panduan yang di platform itu juga sudah terupdate nanti kami infokan kemudian untuk yang kedua tadi login tidak bisa login karena emailnya sudah terhapus begitu nah mungkin ini kami perlu untuk identifikasi ya Pak jadi nanti boleh dikasih capture ketika loginnya apakah akun tidak tersedia atau akun salah dan lain-lain karena kami butuh identifikasi itu jadi mungkin kalau sudah ada tiket yang sebelumnya nanti bisa di-replay saja Pak supaya kami bisa melihat historinya mungkin bisa membantu ya Pak Firdaus terima kasih mungkin ada tambahan dari Pak Adrian Bunilah silahkan Pak Bu mungkin sebelum ditambah Bu Novita artinya nanti tidak terlihat kalau misalnya nanti ini kan mau maaf jatuhnya ke privasi usulan RKK tidak diusulkan sama diusulkan kan gitu ya Bu berarti tampilan di dosen itu hanya terkirim atau tidak terkirim gitu ya Bu kalau saya tangkap saya jatuh masuk ya Bu Novita baik nanti mekanisme tersebut Pak kita show langsung Pak ya karena dalam proses pengembangan tetapi prinsipnya tetap sama Pak dimana perlu ada koordinasi di dalam tingkat perguruan tinggi terkait RKK yang sebaiknya dimajukan tentu seperti tadi saya sampaikan bahwa KORPT diberikan kewenangan untuk mungkin berdiskusi dengan pimpinan melaporkan pimpinan berdiskusi dengan dosen dan melihat juga ini kira-kira erigibilitasnya bagaimana cocok atau tidak mengingat kita mempunyai batasan kalau tadi dibilang apakah nanti akan ada batasan kuota per PT mekanisme tersebut nanti akan kita sampaikan pada bimbingan teknis berikutnya mungkin dari saya seperti itu ya Bapak Ibu baik Pak terima kasih Pak mohon maaf silahkan masuk jelas ya sudah masuk ini mohon maaf terkendala koneksi baik terima kasih kepada dari Deli Husada yang tadi yang sudah bertanya jadi nanti akan ada sesi khusus bersama dengan KORPT untuk bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan hal yang Bapak tadi diskusikan nah mungkin disini saya baca terlebih dahulu dari kolom Q&A ada yang bertanya terkait dengan akun ya tadi mungkin dari Pak Adrian atau Bu Novita bisa menjawab jadi ada yang sudah mengikuti DPM 3 nah untuk mengikuti DPM 5 ini apakah harus membuat akun baru atau bisa dengan akun yang lama mungkin Pak Adrian atau Bu Novita silahkan ya baik saya izin jawab dulu ya mas nanti mungkin ada tambahan dari Pak Adrian jadi kalau di PM sebelumnya sudah ada tidak perlu daftar baru lagi mas langsung masuk ke menu H registrasi tapi pastikan pilih periode 5 nanti supaya terdaftar di periode 5 begitu tapi itu untuk dosen ya kalau untuk praktisi tidak perlu justru kalau untuk praktisi kalau memang sudah verified langsung bisa kolaborasi begitu mas terima kasih oke oke baik jadi sangat jelas ya Bapak Ibu ya nanti bisa menggunakan akun yang lama kemudian disini juga sudah ada bertanya mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang mengalami hal serupa ya dari Pak Suardi Bakri mohon info apa dosen yang pernah menjadi dosen modul Nusantara pada PMM 1 tidak dapat lolos dalam praktisi mengajar nah ini mungkin ada mungkin dosen yang memiliki role di program MPKM yang lain begitu ya nah apakah bisa mendaftarkan mata kuliahnya muka Mas Adrian atau Bu Nila Bu Nila silahkan atau saya dulu ya oke baik apakah dosen yang sudah jadi begini Bapak Ibu kalau dosen untuk mendaftarkan RKK tidak masalah karena kan memang dosen tidak mendapatkan pendanaan disini tetapi dosen sebagai user yang membuka mata kuliah mengundang praktisi jadi karena tidak ada pendanaan kepada dosen pengampu tentunya itu tidak masalah kecuali Bapak Ibu ditunjuk sebagai fungsi koor dosen atau pengelola keuangan nah sehingga ada objek pendanaan nah itu baru Bapak Ibu sebaiknya rolnya diberikan kepada yang lain itu saja dari saya terima kasih oke jadi membuka mata kuliah pun terbuka ya Adrian kepada seluruh dosen begitu untuk bisa memasukkan praktisinya ke dalam kelas yang akan diampu di semester depan baik kemudian mungkin saya izin satu lagi di bagian Q&A berapa maksimal mata kuliah yang dapat diusulkan dalam satu dosen gitu apakah ada maksimal mungkin bunilah silahkan ya sorry tadi gak bisa unmute soalnya baik izin Mas Brian Bapak Ibu jadi kalau konteks berapa maksimal ya mata kuliah yang diajukan kalau untuk dosen sebetulnya tidak ada tidak ada batasan ya sebanyak mungkin Bapak Ibu ingin mengirimkan kelas kolaborasi dipersilahkan tapi Bapak Ibu ini cuma trik-trik saja ya mengirimkan kelas kolaborasi supaya kelas kolaborasinya itu mendapat nilai yang maksimal gitu ya tentunya dipastikan kalau Bapak Ibu memiliki mata kuliah yang sama atau kelasnya paralel nah pastikan diajukan dengan praktisi yang berbeda jadi misalkan nih kayak saya ngajar mata kuliah portfolio dan investasi gitu ya Bapak Ibu nah saya ngajukan lima kelas nama mata kuliahnya sama karena kelas paralel lima kelas portfolio investasi nah kebetulan cuma satu mas Brian Ervanda misalkan praktisinya nah itu harapannya tidak seperti itu Bapak Ibu kenapa? karena supaya ya tadi peningkatan kualitas semakin banyaknya praktisi yang bisa terlibat itu akan semakin baik jadi harapannya Bapak Ibu ngajukan silakan sebanyak mungkin tapi praktisinya bervariasi dan pastikan sesuai dengan kompetensi dari praktisi tadi begitu Mas Brian dari saya terima kasih ya jadi memang supaya semakin banyak ya ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa begitu untuk apa namanya kolaborasi yang terbentuk di semester depan baik saya izin mengundang ini ada Ibu atau Bapak Izzatul Yazidah Bapak Ekomain Darto dan Bapak Ashul Fikri untuk bisa open mic untuk bisa bertanya secara langsung mungkin nanti dibantu tim untuk assign apakah sudah ada yang bisa open mic Ibu atau Bapak Izzatul Yazidah Bapak Ekomain Darto dan Bapak Ashul Fikri saya Mas Brian oke silakan Ibu selamat sore Bapak Ibu Tim Power saya Nok Izzatul Yazidah dari IKIP Budi Utomo Malang jadi saya ingin bertanya kemarin kampus kami itu kan sudah berubah nama menjadi Universitas Insan Budi Utomo gitu ya Bapak Ibu ya nah saya sudah melaporkan ke pusat bantuan namun sampai sekarang di profil PT kami itu belum ada perubahan terkait nama PT-nya nah apakah itu nanti akan jadi masalah ketika dosen-dosen masih menggunakan nama IKIP Budi Utomo Bapak nah kalau misalkan memang menjadi masalah saya mohon solusinya terkait perubahan nama itu karena kan pendaftaran untuk dosen itu maksimal tanggal 16 16 Agustus ini gitu gitu aja Mas Priyan terima kasih terima kasih Ibu Izatul langsung Pak Adrian atau mungkin Bu Novita Bu Novita aja boleh langsung Bu apa yang mesti dikumpulkan lewat pusat ya baik terima kasih Bu Izatul tadi ya kalau kami cek memang disini untuk PT Lama IKIP Budi Utomo kemudian yang baru Institut Teknologi Budi Utomo betul ya Bu? bukan Ibu Universitas Insan Budi Utomo oh sorry salah Universitas Insan Budi Utomo nah jadi untuk perubahan ini nanti Ibu bisa kirim ke pusat bantuan nanti disertakan dokumen pendukungnya begitu Bu dari capturan PDDT dan sebentar ada SK ya nah jadi nah kalau misalnya sudah nanti Ibu bisa infokan nomor tiketnya nanti kami bantu karena begini Bu jika PT-nya nanti sudah didaftarkan kor PT-nya mendaftar di perguruan tinggi yang sudah diubah tersebut kor PT-nya harus verified dulu baru dosennya bisa daftar dan diverifikasi begitu namun kalau untuk pendaftaran sampai 16 itu adalah deadline untuk praktisi jadi masih tidak terkendala untuk dosen kalau dosen masih terbuka namun itu deadline untuk praktisi jadi mungkin nanti bisa dilengkapi dulu begitu ya Bu dan untuk kor PT-nya tetap butuh lewat verifikasi kami mungkin bisa menjawab Bu Izator terima kasih Mbak kemarin saya sudah apakah memang yang PDDT itu masih diperlukan karena kemarin saya sudah mencantumkan terkait SK perpindahan nama tersebut gitu di pusat bantuan oh baik Bu berarti SK nya sudah dikirim ya Bu itu dalam proses di kami berarti Bu nanti akan segera di replay lagi untuk tiketnya jadi nanti begini Bu kalau misalnya belum solve tiket yang sudah dibalas oleh pusat bantuan bisa di replay kembali begitu ya Bu siap siap Mbak berarti untuk dosen itu tidak jadi maksudnya bukan tidak jadi masalah sih untuk pendaftarannya masih panjang gitu ya Mbak betul sekali Bu betul sekali Bu 16 itu hanya untuk praktisi dan koordinator PT ya betul Bu oke terima kasih Mbak ya terima kasih terima kasih kepada Bu Novita Bu Izatul ya tadi dan juga kepada Bapak Ibu yang lain mungkin jika ada kendala dalam platform atau mungkin hal-hal lain bisa langsung ke pusat bantuan dan bisa melakukan monitor di email balasan yang ada di email Bapak dan Ibu begitu ya untuk bisa menunggu untuk melihat dari respon tersebut baik mungkin satu lagi dari Pak Eko Mendarto yang sudah resen sudah kami asen untuk open mic apakah bisa Pak Eko oke satu ya oke sepertinya masih terkendala baik saya izin ini ada pertanyaan juga di kolom QNA dari Universitas Melawarman terkait dengan kebaruan pada RPS khusus di point extended module apakah extended module dari praktisi sudah dicantumkan di RPS pada saat pengajuan atau direvisi RPS sebagai output RKK nah mungkin ini dari Pak Adrian yang akan menjawab silahkan Pak Adrian baik saya izin menjawab nanti mungkin Bu Nila bisa melengkapi ya jadi yang kita bilang dengan extended module adalah suatu modul yang dikembangkan di luar pembelajaran yang sudah ada di dalam kelas nah ini bisa kalau memang Bapak Ibu sudah punya sudah sempat bicara sama praktisi sebelumnya nah bisa saja dicantumkan bahwa ini adalah extended module tambahan yang akan memperlengkapi kelas pembelajaran itu bisa satu yang kedua bisa saja kalau memang saat ini sedang mencari Bapak Ibu menuliskan kriterianya bahwa kami mengandak berkolaborasi dengan praktisi yang akan membawa extended module yang seperti ini seperti itu nah itu dicantumkannya di kolom yang tadi Bu Novi sudah sampaikan penjelasannya kalau mau lebih lengkap terkait tiga pertanyaan tadi terkait project based learning terus kemudian extended module dan korelasi dengan tema prioritas apa tema korelasi mata kuliah tersebut dengan tema prioritas itu dijelaskan mungkin gak bisa di RPS ya tapi mungkin pada saat mau upload RPS tolong berikan penjelasan tambahan mungkin di merge ke dalam RPS mungkin di RPS ini di halaman bawahnya gitu ya jadi supaya bisa menjadi lampiran pelengkap di dalam RPS yang nanti pada saat Bapak Ibu menuliskan di dalam kolom-kolom tersebut silahkan dituliskan dijelaskan terus ditambahkan penjelasan lebih lengkap di dalam RPS nanti reviewer akan membaca dan melihat mungkin begitu Bapak Ibu mungkin Bu Nila mau menambahkan silahkan sudah cukup lengkap Mas Adrian terima kasih oke baik semoga itu bisa menjadi catatannya untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan serupa terkait dengan pertanyaannya yang sudah disampaikan selanjutnya saya akan memberikan kepada Kampus Jayakarta PGSD UHO dan juga Bapak Imada Agus Wirawan untuk bisa bertanya setelah ini mungkin apakah sudah ada yang bisa bertanya atau langsung open mic baik sambil menunggu mungkin saya izin masuk lagi Bapak dan Ibu masuk ini sudah ada oke dari Bapak Lali Laili Laili dari PGSD sudah kan Pak saya tadi kami kayaknya kesulitan dengan tema-tema yang ditawarkan karena kan kita ini rumpun ini pendidikan guru sekolah dasar rumpun pendidikan kalau saya lihat tadi kayaknya tidak ada tema yang saya bisa yang bisa kami pilih begitu ya mohon sarannya bagaimana baik nah ya jadi mungkin ini terkait dengan keguruan begitu ya mungkin Pak Adrian atau Gunilah silahkan baik saya izin menjawab nanti ingin bisa dilengkapi oleh Mas Adrian jadi Pak Laili perlu kami sampaikan konteks tadi tema prioritas itu tidak kemudian mata kuliah yang serta-merta konteksnya itu menjelaskan secara baku terkait dengan mata kuliah misalnya digital economy atau apa namanya terkait dengan blue energy tidak demikian nah tentunya walaupun konteks pembelajaran di sekolah dasar Bapak nah disitu konteks pengembangan digital untuk anak-anak gitu ya dan lain sebagainya pola pembelajaran nah itu bisa dimasukkan ke dalamnya Bapak jadi tidak langsung dalam bentuk mata kuliah demikian terima kasih Bu Nila saya sudah paham artinya kami punya beberapa matulis seperti ipaterapan jadi bisa konteks green hijau dan digital-digital lainnya digital atau literasi literasi terima kasih terima kasih Pak Laili jadi Bapak dan Ibu mungkin juga memilih kepertanyaan yang sama begitu ya sehingga tidak serta-merta seperti yang tadi Ibu Nila sampaikan tetapi yang mungkin turunannya pun bisa ya Ibu Nila ya dari 5 poin tadi untuk disesuaikan dengan mata kuliah Bapak dan Ibu disini juga sudah ada Pak Imade Agus Wirawan tadi juga sudah open microphone Selamat sore Mas Brian Selamat sore Bapak Mas Adrian dan Pak Novita mahu izin terima kasih sudah apa namanya berikan kesempatan pada saya untuk berdiskusi ini adalah periode kelima jadi saya membersamai apa namanya pusat mengikuti dan menyelesaikan program Pak Isi Mengajar ini program ini sangat bagus saya akui dan namun mungkin dari sisi rentangan waktu mungkin cukup mepet ini ya dari hal ini nah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan yang pertama karena waktunya cukup mepet mohon nanti mungkin materi yang tadi yang saya sampaikan mohon di share karena kami biar bisa segera sosialisasi ke semua sifitas kampus kami sehingga bisa tersampaikan informasinya dengan komprehensive yang pertama kemudian yang kedua ini kejutan bagi saya saya mengikuti prasih mengajar dari sebagai koror PT dari PM3 dan ini tambahan baru memenang saya untuk memverifikasi memverifikasi mungkin ya atau memvalidasi RKK yang diusulkan nah mungkin untuk verifikasi ini saya akui ini cukup sulit saya sendiri karena kenapa karena dalam verifikasi ini tentunya kita harus mengetahui kontennya dari RKK tersebut nah sehingga kami tidak akan bisa menyentuh konten secara langsung dari apakah ini sudah berdasarkan kriteria tadi ya sudah memang betul-betul case-based atau project-based gitu ya karena mungkin secara template kalau disampaikan oh ini sudah case-based oke kita akan meng-oke-kan itu tetapi secara konten kami tidak bisa memverifikasi itu pertama nah mungkin alangkah baiknya mungkin nanti kami dibantu oleh tim di masing-masing prodi begitu ya untuk meverifikasi itu sehingga kami tidak menyalahi bahwa menang yang kami apa namanya berikan gitu oh ini kok di nikah nanti supaya tidak terjadi perdebatan ini jadi permasalahannya apa namanya akan bermuara di korpetin nanti ini akan banyak kumpulin-kumpulin dosen-dosen yang berkaitan dengan itu nah kemudian yang ketiga ini sangat menarik ya memang ini tujuan kita praktisi mengajar ini kan sebenarnya program pemantik ya jadi bukanlah program yang terus-menerus akan ada ya nah mungkin tadi ada mas Adrian sampaikan itu ada extension expansion dan lain sebagainya nah itu apakah memungkinkan nanti untuk mendukung konsep-konsep itu di kriteria praktisinya harus ada izin dari instansinya karena ini akan membuka peluang apa namanya kampus berkolaborasi atau bekerjasama dengan instansinya karena selama ini kan sifatnya individu ya sehingga untuk bisa membuka kerjasama yang lainnya itu akan sangat kesulitan itu pengalaman kami pada PM sebelumnya kami berupaya karena PM 3 itu diwajibkan untuk membuat PKS antara individu praktisi dengan kampus tapi PM 4 hilang lagi kemudian nah kami di PM 4 tetap mewajibkan praktisi untuk membuat PKS tetapi harapan kami juga apakah memungkinkan PKS ini bisa diterjadikan dengan instansi praktisi dengan kampus kami jadi sehingga bisa akan lebih banyak peluang-peluang kerjasama yang dilakukan contoh yang paling nyata adalah mungkin nanti kami tidak tahu PM 6 apakah ada atau tidak tetapi ini bisa kita lanjutkan dengan kegiatan program praktisi mandiri misalkan dengan memanfaatkan dana CSR dan lain sebagainya nah oleh karena itu apakah memungkinkan kriteria dari praktisi ini ada surat izinnya kriterianya untuk melengkapi surat izin dari instansinya ya terima kasih mungkin tiga pertanyaan mas Brian terima kasih beli Imada Agus yang sudah cukup panjang untuk pertanyaannya tetapi mungkin ini juga ada beberapa yang bertanya dan terkait dengan sustainability program ya Bapak dan Ibu tadi cukup menjadi konsen juga mungkin dari Bunila atau Pak Adrian terlebih dahulu yang ingin merespot ya baik izin Pak Imada Agus Wirawan mungkin izin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin pasti nanti bisa dilengkapi Mas Adrian ataupun Bunovita jadi begini Bapak terkait dengan verifikasi RKK ya memang saya yakin bahwa apa koor PT gitu ya tadi betul disampaikan Pak Imada Agus Wirawan tidak punya mungkin kapasitas gitu ya secara konten untuk kemudian melakukan verifikasi nah untuk itu Bapak tadi yang sudah kami sampaikan kan konteks kalau kita menyusun RPS itu ya dengan konteks yang saat ini kan sudah sesuai OBE ya Bapak jadi bagaimana dipastikan bahwa capaian pembelajaran yang ada di setiap mata kuliah itu konsisten dengan CPL di setiap program studi nah tentunya harapannya CPL program studi itu pasti mengacunya adalah kepada RPS perguruan tinggi nah tentunya koor PT ya di dalam memutuskan atau melakukan verifikasi kalau kami bisa katakan wajib tentunya ya Bapak melibatkan program studi kemudian kepada pihak-pihak yang memang memiliki wawenang terkait dengan ini karena harapannya tadi bahwa memang mata kuliah mata kuliah yang diajukan di setiap perguruan tinggi itu memang sesuai dengan capaian dari lulusan di setiap program studi ya sehingga memang harapannya ada verifikasi dulu nih Bapak jadi tidak semua mata kuliah yang diajukan itu kemudian di verifikasi harapannya memang tadi supaya konsisten dengan CPL dari program studi dan juga konsisten dengan RENSTRA yang diada setiap perguruan tinggi sehingga memang linear gitu jadi harapannya supaya semakin program praktisi mengajar ini betul-betul dapat meningkatkan impact gitu ya di dalam pengembangan sesuai dengan PENSTRA perguruan tinggi seperti itu kemudian berikutnya terkait apa kriteria praktisi gitu ya dapat izin dari institusi ya sebetulnya ini merupakan kebijakan masing-masing ya Mas Adrian dari setiap perguruan tinggi terkait bagaimana kriteria praktisi yang akan dilibatkan nah maka itu Bapak Ibu mungkin tidak hanya untuk Pak Imada Agus Wirawan saja tapi untuk seluruh perguruan tinggi harapannya matchingnya tuh tidak hanya pada saat Bapak Ibu memilih gitu ya tetapi pastikan sebelum mengajukan kelas kolaborasi Bapak Ibu sudah melakukan koordinasi ya secara ini dulu kepada praktisinya gitu dengan standar-standar yang sudah diberikan gitu ya setiap perguruan tinggi pasti bisa beda-beda misalkan kayak tadi apakah praktisi-praktisi ini memang bersedia gitu ya mengikuti seluruh standarisasi yang ada di perguruan tinggi dan itu harapannya dilakukan sebelum melakukan submission di kelas kolaborasi mungkin Mas Adrian atau Mbak Novita bisa menambahkan terima kasih ya saya izin masuk ya Bu Nila baik terima kasih saya rasa ini pertanyaan yang bagus ya Pak Made dan tadi Bu Nila sudah menjelaskan dengan saya rasa sangat jelas nah saya mau memberikan penambahan terkait hanya begini program praktisi mengajar seperti yang saya sudah sampaikan adalah hub tapi kita bukan mengatur bahwa praktisi harus membawa industri nya tujuan program ini bukan itu dan design program ini bukan itu design program ini adalah one on one dengan praktisi nya Bapak nah pada saat tadi sudah disampaikan harapannya tentunya Pak Made dan boleh menjadi kebijakan dari perguruan tinggi untuk menseleksi praktisi berdasarkan agenda keberlanjutan tersebut jadi empamanya di ajak praktisi tapi ditanya ini kan Bapak dapat pendanaan apakah Bapak bersedia untuk membuka keber apa apa ya empamanya potensi kerjasama berikutnya seperti itu artinya apa Bapak Ibu tolong undang praktisi-praktisi bukannya qualified tetapi bisa buka jalan yang mempunyai yang cukup strategis dan mempunyai kemampuan untuk hal tersebut nah itu saya rasa sangat menjawab tuh artinya kriteria dari praktisi itu levelnya akan seperti apa seperti itu ya Pak Pak Mahdi ya sehingga tapi kami tidak mengatur hal tersebut karena design program itu bukan mengatur sejauh itu jadi bukan mengatur bukan program yang akhirnya program yang membuat ada kerjasama antara peluang tinggi dengan institusi tetapi yang menghubungkan antara peluang tinggi dengan praktisi beri kita ngomong perorangan dulu Pak kalau di tempat Bapak mempunyai satu bentuk polusi yang seperti itu yang saya rasa itu juga bagus mau ditambahkan sebagai bentuk penilaian eligibilitas untuk diajak praktisinya silahkan Pak monggo dibuat skema tersebut tapi tanpa karena tidak perlu kami atur karena kami tidak mengatur pun dari feedback dan hasil kami melakukan evaluasi ke lapangan telah banyak perguruan tinggi yang telah berhasil melakukan hal tersebut jadi walaupun tidak punya kuncian secara khusus dengan praktisi harus lewat kami di program tapi mereka berhasil membuat kolaborasi yang berkelanjutan dengan praktisinya jadi itu adalah komunikasi yang baik antara tiap perguruan tinggi yang praktisi sehingga terjalin komunikasi berlanjutan mungkin dari saya seperti itu ya Pak Mady oke saya mohon ikin sedikit memberikan feedback berarti dengan apa namanya respons seperti itu berarti kami terutama untuk verifikasi RK berarti kami boleh melibatkan dan bagaimana nih karena kan ini waktunya sangat mipet ya jadi ketika RKK itu telah tanggal 16 16 ya eh 20 kemudian verifikasi 22 cuma 2 hari kami diberikan waktu untuk mendistribusikan itu ke masing-masing prodi itu sepertinya perlu waktu nah itu yang pertama terkait dengan teknis langsung kami coba apa namanya diskusikan mohon arahannya tentunya kemudian yang kedua nah terkait dengan tadi terima kasih Mas Adrian jadi mungkin nanti di apa namanya di telah berjalannya PM5 ini kami akan mengundang praktisi-praktisi semua untuk bisa membuka jalan untuk itu mungkin itu tapi setelah program ini berjalan dan praktisinya lulus gitu kan siapa saja yang keterima itu akan kami jadikan dasar tetapi harapan kami jangan sampai praktisi yang sudah datar kemudian kami verifikasi kami tidak nyatakan layak gitu tetapi ini memiliki potensi keberlanjutan itu yang juga khawatir beberapa hal juga kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi nah itu bagaimana solusinya mohon arahnya baik mungkin kalau saya tadi tangkap adalah ya untuk hal tersebut Pak Made saya rasa kembali jawabannya adalah silakan di komunikasikan pertama-tama dengan praktiskan tentu sudah ada rencananya terus yang kedua mungkin kalau melibatkan yang lain mungkin saya jawab dulu yang terkait timeline kalau terkait timeline memang saya akui kami akui memang saat ini untuk semua program dan rata-rata program MBKM itu memang kondisinya timelinenya terbatas jadi kami juga mengundang perguruan tinggi yang kami sudah paparkan timelinenya yang memungkinkan karena untuk mundur itu tidak mungkin kalau kita mundur taruhannya adalah maka kelas kolaborasi tidak bisa dijalankan di September jadi kalau meminta lebih panjang untuk diseleksi tidak bisa dijalankan di September sedangkan dari segi timeline lini masa program yang ada untuk tahun ini ditetapkan tidak boleh lintas tahun sehingga otomatis kan waktunya jadi sangat kecil kalau harus mulai di Oktober sedangkan kita berharap di September itu sudah mulai pembelajaran seperti itu yang pertama terus yang kedua tadi terkait diskusi dengan praktisinya saya rasa itu perlu dibangun dari sekarang dan apa yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi saya rasa bisa disampaikan juga langsung kepada praktisinya dan dari kami sendiri juga berharap ini menjadi bagian dari seleksi dari perguruan tinggi sih Bapak Ibu semua ini bukan buat Pak Made saja tapi seperti saya bilang ini pertanyaan yang bagus bahwa tolong betul-betul diseleksi agar kiranya objektifitas tersebut objektif tersebut dapat tercapai seperti itu Pak terima kasih Mas Adrian baik Mela dan mungkin materinya di tunggu baik terima kasih kepada 5 Agus yang sudah berdiskusi mohon maaf mungkin tadi saya sempat terkendal koneksi mungkin langsung saja kepada berikutnya disini ada Kampus Jayakarta yang sudah raise hand mungkin bisa telfon mikrofonnya atau menyalakan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung dari Kampus Jayakarta yang sudah raise hand mohon maaf Bapak Ibu disini yang raise hand cukup banyak sekali sehingga disini ada ribuan juga ya yang hadir sehingga mohon maaf apabila nanti mungkin belum bisa terjawab semuanya oke sepertinya dari Kampus Jayakarta masih terkendala saya disini untuk ke kolom Q&A terlebih dahulu selanjutnya dari pertanyaan disini ada oke ini ya terkait dengan honor nih Mas Adrian ya tadi mungkin sempat disebutkan akan yang mendapatkan adalah para para praktisi begitu nah mungkin disini ada beberapa dosen baru yang akan mendaftarkan mata kuliahnya nah apakah dari sisi dosen juga akan mendapatkan hal yang serupa atau seperti apa mungkin dari Mas Adrian bisa merespon Mas oh iya baik ini pertanyaan oke pertanyaan terkait honor ya Bapak Ibu ya jadi kalau pertanyaannya ini mungkin Bapak Ibu yang bertanya mungkin kalau Bapak Ibu mempelajari program praktisi mengajar dari angkatan pertama memang ini adalah pendampingan atau bantuan untuk pergunaan tinggi untuk dapat mengundang praktisi ke dalam kelas reguler yang didaftarkan saya ulang kelas reguler yang didaftarkan jadi Bapak Ibu dosen tidak membuat kelas baru Bapak Ibu tetapi kelas reguler yang didaftarkan dengan menambahkan praktisi sehingga dari point of view kami atau kemdikbud adalah yang disupport adalah saat mendatangkan praktisinya nah kalau umpamanya pertanyaan Bapak Ibu terkait honor dosen maka sepertinya yang kami pahami pada saat Bapak Ibu mengampu kelas reguler juga mendapatkan honor dari perguruan tinggi nah dengan demikian saya rasa sudah jelas kenapa yang didanai hanya praktisnya saja mungkin begitu jawaban saya Mas Brian bisa menjawab pertanyaan yang serupa seperti itu terima kasih baik cukup jelas ya Bapak dan Ibu dan nantinya pun dari pihak pimpinan ada yang komitmen ya terkait dengan hal tersebut juga untuk bisa melaksanakan secara akuntabel dan baik begitu ya secara keuangannya nah selanjutnya saya akan mengundang kepada tiga orang yang sudah Raisen juga dari tadi ya ada Bapak atau Ibu Diamon Prasanda kemudian ada Bapak atau Ibu Saman MPD dan Ibu Julia Azalah nah ini sudah akan dibantu oleh tim kami untuk assign untuk bisa berbicara disini langsung open microphone-nya apakah sudah ada yang bisa open microphone Bapak Saman Bapak Diamon dan juga Ibu Julia silahkan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung oke Ibu Julia sudah open microphone silahkan Ibu Julia ya selamat sore Bapak Ibu tim power oh ma power tim program praktisi mengajar ya izin saya Juliana dari Stikos Mitra Husada Medan terima kasih untuk kesempatannya yang pertama yang ingin saya tanyakan ada praktisi yang sudah kami bawakan pada saat melakukan registrasi kita sudah masukkan sudah kita bantu untuk masukkan datanya namun setelah di summit itu hasilnya server error begitu kemudian pertanyaan kedua untuk program angkatan yang kelima apakah pendanaannya ada perubahan kemudian ini sebagai usulan saja Bapak Ibu untuk di program angkatan satu sampai keempat itu mudah-mudahan ini ya programnya proposal yang kita ajukan lolos apabila tidak lolos mungkin ke depan bisa terlihat di platform masing-masing RKK ada hasil reviewer sehingga nantinya perguruan tinggi bisa mengevaluasi ternyata kesalahannya itu berada di poin yang mana seperti itu apalagi ini sudah ada menu tambahan itu tema yang akan diangkat seperti itu Bapak Ibu mungkin itu saja dari saya terima kasih selamat sore baik terima kasih kepada Bu Julia mungkin langsung kepada Pak Adrian atau Bu Novita ya baik saya izin menjawab ya Mas Brian Bu Julia tadi pertanyaan pertama kendala login begitu ya Bu jadi untuk kendala login server error itu bisa silahkan dicoba ulang ya Bu karena memang saat ini trafficnya memang lagi tinggi begitu jadi itu mungkin ada kendala tetapi kalau misalnya direfresh atau dicoba re-login harusnya bisa begitu tetapi kalau misalnya nanti tetap terkendala Ibu bisa menghubungi pusat bantuan tapi bisa disertakan capture videonya begitu Bu jadi misalnya setelah dicoba beberapa kali tetap errornya sama begitu nanti kami bantu kemudian kalau untuk pertanyaan kedua mungkin bisa dibantu jawab sama Pak Adrian untuk hasil review apakah memungkinkan untuk ditampilkan baik terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Julia ya untuk hasil review hasilnya ditampilkan tapi proses reviewnya sama seperti juga program-program lain yang pada umumnya apa yang ada di dalamnya itu tidak ditampilkan itu saja terima kasih baik terima kasih kepada Bu Novita dan Pak Adrian yang telah merespon terima kasih juga Bu Julia yang sudah bertanya kemudian kita ke Pak Saman Pak Saman MPD tadi sudah raise hand dan sudah open microphone ya Bapak Ibu mohon maaf pertanyaan saya yang kedua belum terjawab Pak Ibu oh mohon maaf apakah bisa diulang Bu sebenarnya tadi di saya baru masuk satu ya pertanyaan kedua tadi sudah dijawab Bu sama Pak Adrian izin yang kedua mohon maaf Bu tentang pendanaan Bu kalau yang reviewer tentang usulan itu mungkin bisa diulang Bu secara singkat pertanyaan yang kedua ya izin Bapak Ibu untuk program angkatan kelima ini untuk proses pendanaannya apakah ada perubahan seperti itu oke skema pendanaannya apakah ada perubahan mungkin Pak Adrian silahkan Pak ya baik untuk angkatan kedua ini secara besar jumlahnya itu tidak ada perubahan masih menggunakan nilai yang sama untuk honornya tapi untuk skemanya baik kita bicara skema ya kalau kita ngomong skema nanti ada sedikit perubahan karena berhubungan dengan sumber pemberi manfaat oleh karena itu untuk hal tersebut nantinya itu akan ada penjelasan lebih lanjut setelah momen hari ini begitu ya Ibu begitu Bapak dan Ibu ya sehingga silahkan nanti untuk saat ini kita berfokus dulu kepada pendaftaran dan pendaftaran mata kuliah Bapak dan Ibu kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan lebih teknis ya terkait dengan ORPT atau kedepannya nanti akan ada BIMTEK atau mungkin ada coaching klinik ya biasanya dari ORPT pun ada kegiatan tersebut baik mungkin dua terakhir disini ada Pak Saman dan Pak Diamon sebelum kita akhiri monggo Pak Diamon terlebih dahulu silahkan oke baik terima kasih kesempatannya Mas Brian saya Diamon dari Universitas Universitas Semarang tim power yang kami hormati Mas Adrian Mbak Novita Bu Nila dan juga Bapak Ibu yang lain ingin mengokrimasi yang pertama tadi disambungan Bu Novita berkaitan dengan pendaftaran Mata Kuli atau RKK itu secara otomatis terjadwal 25 September gitu ya namun tadi saya cek itu sepertinya juga bisa dianggir sampai 25 September sampai dengan 1 Desember jadi bisa bisa tidak harus 18 Desember jadi apakah diperbolehkan yang kedua beberapa pertanyaan sudah disampaikan oleh Pak Dilan juga Bu Julia terkait dengan kolonator PT namun disini terkait dengan kelas paralel barangkali apakah barangkali ketika tidak disampaikan hasil maaf tidak disampaikan publik ataupun penilaian dari kelas kolaborasi yang diterima apakah juga hal yang serupa berkaitan dengan kelas paralel itu juga menentukan untuk keberterimaan kelas kolaborasi yang diunggah begitu dan juga karena besok kami akan melakukan sosialisasi tadi juga disampaikan di mention bahwa dosen berhak untuk mengunggah atau membuat kelas RAK sebanyak-banyaknya nah ini juga barangkali tapi bernegasi dengan keterbatasan kelas program yang akan di atau di leloskan atau bagaimana tadi nah bagaimana kami bisa menyikapi itu ketika kami mengimbau dosen untuk mengunggah namun ada keterbatasan di sini atau bagaimana atau ada rubrik yang lebih khusus atau mohon arahannya terima kasih baik terima kasih Pak Diamon sudah tertangkap untuk pertanyaannya bisa ke Bu Novita terlebih dahulu mungkin silahkan ya baik terima kasih Mas Brian Pak jadi mungkin saya info kembali ya jadi periode pelaksanaan yang saya maksud tadi adalah ketika create mata kuliah di sini tanggal awalnya dipilih 25 di lebih awal nggak bisa kemudian Desember juga sama tidak bisa melebihi dari 18 nah jadi kalaupun misalnya pelaksanaannya melebihi periode tersebut itu tidak akan diakui di dalam kelas kolaborasi praktisi mengajar begitu namun untuk kelas regularnya silahkan saja begitu Pak mungkin bisa menjawab ya Pak Diamon terima kasih baik mungkin Pak Adrian ada yang mau ditambahkan ya tadi nomor 2 apa yang pertanyaan lebih spesifiknya kalau nggak salah terkait boleh diulang Pak Diamon bisa agak kurang bagus sialnya terkait dengan kelas paralel begitu Pak kalau tadi kan sudah dijelaskan ada kriteria unggulan tema-tema tertentu untuk kelas apakah misalnya makin banyak itu berpotensi makin sedikit untuk diterima kalau misalnya bolehkah tidak kami diberikan rublik supaya makin besar potensi kelas kami diterima dan tadi untuk dosen diminta untuk tidak ada batasan membuat RKK namun kita juga ada keterbatasan dalam mengirim apakah itu keterbatasan jumlah kota atau tiap klas terberbeda atau keterbatasan per kriteria yang menurut kita selaku koron terbete yang layak untuk diloloskan terima kasih baik saya rasa ini pertanyaannya juga bagus sekali ya mas jadi begini apakah kelas paralel akan berpengaruh ya artinya dalam konteks kelas paralel ini yang pertama kita ranking adalah tentunya nilai dari RKK itu dulu nah tapi kalau kelas paralel sebetulnya kalau selama ini itu karena kadang-kadang di satu sisi memang kelas paralelnya tidak eligible karena memang ada keterbatasan tetapi itu bukan poin yang paling utama biasanya skor seperti itu nah biasanya yang juga menjadi bahan diskusi kami adalah yang mungkin kalau saya boleh menyampaikan dengan kondisi keterbatasan yang kuota yang makin banyak orang yang mau ikut tentu kuotanya makin terbatas ya nah tolong dipertimbangkan agar tidak memasukkan kelas paralel yang berlebihan karena dari segi penerima itu juga akan menjadi pertanyaan begitu seperti itu ya Bapak Ibu bagaimana mungkin seorang praktisi bisa mengelola tiga kelas sekaligus dan itu kelas yang sama dan punya kecenderungan kalau kita belajar dari beberapa pelaksanaan sebelum-sebelumnya itu rawan kesalahan dimana tiba-tiba ternyata itu kelas paralelnya dilakukan secara paralel benar-benar jam yang sama seperti itu jadi kalau kelas paralelnya itu dengan praktisi yang berbeda kita mesti definisikan dulu Pak Diamon kelas paralel ini adalah kelasnya sama namanya tapi praktisnya beda nah itu yang kita kategorikan kelas paralel yang eligible seperti itu Pak karena bisa melengkapi ya seperti itu tapi kalau praktisinya itu sama plek keti plek gitu ya hanya kelas A B C itu yang akan menjadi pertimbangan untuk sepertinya kalau tidak pas begitu ya tetapi kembali lagi poin utama kami selalu adalah ranking nah tadi Pak Diamon bertanya terkait rubriknya rubrik tentu tidak bisa kita berikan tetapi sebetulnya kalau pada saat Bapak Ibu semua mengisi apa yang diminta oleh platform itu adalah rubrik karena apa yang muncul di reviewer itu apa yang di Bapak Ibu input sehingga pada saat Bapak Ibu suka meng-inputnya itu mungkin hanya singkat tidak lengkap tentu akan menjadi dasar pertimbangan di mana reviewer merasa ini tidak jelas seperti itu kalau didetailkan lebih jelas lagi di RPS atau apa mungkin ada referensi khusus silakan dilengkapi mungkin memang kotak isiannya terbatas kami berusaha untuk meningkatkan lagi jumlah isiannya tetapi saat ini apa yang Bapak Ibu isi dalam platform itulah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rubrik seperti itu sehingga kalau tadi ternyata nah ini sebenarnya pertanyaan Pak Diamon juga berhubungan apakah bisa dilihat ya sebetulnya kalau mau lihat rubrik ya lihat aja apa yang mesti diisi dalam platform seperti itu karena kadang-kadang bukan tidak didesain dengan baik kami percaya RPS dari perguruan tinggi itu sangat baik hanya tidak dijelaskan dengan bahasa yang tegas direct langsung kepada reviewer sehingga reviewer langsung tahu oh ini maunya ini dan praktis sesuai seperti itu dan desainnya seperti apa mungkin begitu Pak Diamon apakah ada pertanyaan yang belum saya jawab kiranya baik sepertinya sudah sangat jelas ya Pak Diamon siap sami-sami Pak Diamon segera untuk bisa mendaftarkan kelasnya mungkin dari oke sudah semua ya mohon maaf Bapak dan Ibu karena kita terbatas waktu sehingga mungkin banyak apa namanya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanyaan langsung secara resen tidak bisa kami fasilitasi di sesi ini tetapi Bapak dan Ibu dapat bertanya ataupun bisa menghubungi bagi PT yang kemarin sudah mendaftar di program praktisi mengajar bisa melalui AE begitu ya ataupun Bapak Ibu juga bisa melalui pusat bantuan untuk bisa mendapatkan respon dari tim kami nah mungkin untuk mengakhiri sesi di siang hari ini dari Pak Adrian dan Bu Novita mungkin ada beberapa yang perlu di highlight mungkin sedikit sebagai closing statement juga dari Pak Adrian terlebih dahulu silahkan mungkin beberapa yang perlu di highlight Pak Adrian silahkan yang di highlight baik Bapak Ibu timelinenya terbatas jadi saya pakai rumus yang satu aja ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus submit sesuai dengan apa yang dibutuhkan di platform itu aja terima kasih baik baik terima kasih Pak Adrian ikan sepat ikan gabus luar biasa nih Pak Adrian sudah muncul pantunnya ini berarti sudah sangat siap ya untuk mengikuti PM5 nih dari Bapak dan Ibu mungkin dari Ibu Novita dari sisi platform apa ya yang perlu diperhatikan apa namanya disiapkan begitu silahkan Bu Novita ya siap Mas Brian mungkin reminder saja ya Bapak Ibu pastikan kelasnya 12 jam kolaborasinya dikirim paling itu saja sih sisi platform terima kasih sehingga bisa saling memastikan begitu ya terkait dengan poin-poin yang cukup apa ya berbeda mungkin ya di PM5 ini daripada PM4 ataupun PM yang sebelumnya baik terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Adrian Bunila Bunovita yang telah memberikan materi dan telah berdiskusi secara langsung kepada kami dan juga Bapak dan Ibu dosen ataupun KORPT yang sudah hadir di siang sore hari ini semoga apa yang kami berikan bisa memberikan gambaran ya yang lebih jelas dan Bapak Ibu kami tunggu segera mensubmit kelas kolaborasinya dan mohon untuk bisa mengikuti timeline yang sudah diberikan tadi oleh tim kami terima kasih mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari saya sebagai moderator saya kembalikan ke Mas Leri Assalamualaikum Wr Wb Om Santi Santi Om baik terima kasih Mas Brian sudah memoderatori pada acara sore hari ini kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nila Pak Adrian dan Ibu Novita untuk materi yang sudah dibawakan pada sore hari ini Bapak Ibu tidak terasa bahwa kita sudah berada di penghujung acara dan selama dua jam ini kita sudah mendengarkan dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi dan juga kita sudah berdiskusi bersama untuk itu berakhir sudah acara pada sore hari ini dan kembali saya ingatkan untuk dapat mengisi daftar hadir pada link yang sudah diberikan melalui kolom chat untuk itu Bapak Ibu dapat bagi Bapak Ibu yang belum mengisi dapat mengisi melalui link tersebut dan sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk menghadiri dan mengikuti acara ini hingga selesai semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi langkah awal kita dalam mentransformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia mewakili tim praktisi mengajar saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada sore hari ini selamat sore dan salam kolaborasi Wassalamualaikum Wr. Wb Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia untuk terhubung dengan praktisi melalui mata kuliah kolaborasi dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterambilan yang sesuai dengan kebutuhan serta tantangan di dunia kerja dan profesional sebagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan partisipasi mahasiswa dalam proses belajar program praktisi mengajar melibatkan praktisi dari berbagai industri untuk memberikan wawasan dan pengalaman dari dunia kerja kepada mahasiswa melalui program ini mahasiswa dipersiapkan mendapat pandangan baru dalam dunia kerja serta kemampuan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis tidak hanya dilengkapi dengan pengetahuan teoritis tetapi juga dengan keterampilan yang diperlukan untuk dapat menghadapi tantangan dan beradaptasi di dunia kerja pada tahun 2023 program praktisi mengajar angkatan kedua berhasil mengadakan 7.914 kolaborasi di 244 universitas di seluruh Indonesia sementara angkatan ketiga menghasilkan 6.924 kolaborasi di 227 perguruan tinggi total kolaborasi hingga hari ini telah mencapai 14.838 dengan ribuan praktisi dari berbagai industri di seluruh Indonesia secara aktif terlibat dalam proses belajar-mengajar di perguruan tinggi pelaksana dampak yang terasa nyata dalam peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi dan pemberdayaan terlihat dari puluhan ribu mahasiswa yang siap bersaing di pasar kerja yang kompetitif lebih dari 5.000 praktisi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri telah memberikan kontribusi berharga dalam program praktisi mengajar dengan demikian semangat kolaborasi yang kuat antara akademisi dan praktisi pada akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan persiapan yang lebih baik bagi generasi mendatang menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia praktisi mengajar terus belajar berbagi mengajar selamat menikmati selamat menikmati